Karena pas elep terbalik itu, posisi saya ketimpa motor, terus kaki saya penuh bensol semua. Kalau orang warga situ nggak nolongin buru-buru ya mungkin saya nggak tahu gitu loh. Saya Imam Syaripudin Atif, nama asli. Nah sekarang dipanggillah Imam Ceper ya, karena semenjak jadi pembalap asik pembalap. Jadi pertama kali itu kenapa kok dibilang Imam Ceper? Nah seperti yang saya bilang sama teman-teman yang lainnya, dulu itu saya pernah bohong sama orang tua. Saya ngikut-ngikut balap, ngikut M. Ramji, saya Pucibeb, Ute Cuter, gitu loh. Ikut ke Semarang balap sama Tomo waktu itu. Saya bilang sama orang tua saya mau berenang. Saya bawa baju 3 PCS kan, 3 piece gitu maksudnya, bilang mau berenang. Terus akhirnya nggak pulang tuh 3 atau 4 hari. Iya, cuma pengen tahu balap kayak gimana. Itu jamanan di Tawang Mas, event TDR dulu. Terus me, pengen tahu, oh balap kayak gini. Terus ambisi saya gede kan, pengen ah, kayak yang lain gitu loh. Apalagi tuh saya dulu nge-pen sama Cupang kan. Pas dia bawa TM Color Ujo tuh disitu. Wih, ini orang kecil, bawa motornya kayak gini gitu loh ya kan. Udah tuh dari situ terus saya motivasi-motivasi. Akhirnya saya berkembang dan pulang balap, namanya dia balap, sampai hotel. Istirahat, besok pulang ke Jakarta. Pas pulang ke Jakarta, di tol, nah Ute Cuter ini nanya. Yaudah kayak abang saya sendirilah. Dia bilang seperti ini ke saya. Kira-kira kalau mau jadi pembalap, nama lo nanti siapa? Terus dia bilang, nggak tahu nama saya siapa. Yaudah nama lo panggilannya Bang Caper aja. Oh yaudah bang, boleh. Karena kayaknya lo nggak bisa gede, orangnya kecil terus. Cuman kita nggak tahu kan, ya kan. Emang dulu sih mungkin saya kurus kan. Cuma pas dia bilang, yaudah bang, ikut aja nama setara dua-dua. Oh yaudah. Dan sampai saat inilah, alhamdulillah. Apa yang saya wujudkan, tercapai gitu mimpi saya. Cuma ya, yang satu belum saya capai. Mungkin bisa balas kebaikan semua orang gitu loh. Yang udah baik ke saya. Mungkin kalau saya yang balas, pasti ada batasannya ya. Kalau lo yang balas, insya Allah. Itu dunia akhirat. Oke, siapa? Jadi, boleh dikatakan, sejak tahun berapa ini balasnya? Dari kelas SD. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Kalau dari kelas 6 SD itu liaran-liaran. Pas sudah SMP, sudah mulai bolos-bolosan. Sampai orang tua saya dipanggil dua kali ke sekolah ya. Bu, ke sekolah dong. Ini anaknya, bu. Nggak masuk 30 hari. 30 hari kan berarti sebulan dong. Iya. Ya, saya ke bengkel. Pokoknya, siapapun yang menurut saya itu jadi motivasi saya, saya samperin bengkel, nongkrong. Bukan niat kita kayak ada maunya aja gitu ya. Tapi kan semua orang pasti kan, kalau kita nggak diajak, nggak mungkin dong. Tapi kan pada pendirian saya, ini orang ini baik gitu loh. Mau ngajak saya buat gabung atau buat saya maju juga. Gitu sih. Dan tim pertama waktu balap pertama kali itu? Siapa? Vincent. Vincent. Vincent, 6. Pertama kali balap. Iya. Resmi. Mekaniknya itu Danny Helen, Oto itu. Dan pertama kali? Bangka pertama kali. Tapi belajarnya sama? Danny Helen itu. Pakai motor-motor Vincent juga. Iya. Polos sekolah itu? Iya. Dulu Vincent itu masih sekolah dia. Masih sekolah. Masih rumah masih sekolah gitu? Masih sekolah juga. Ya kan, saya sama Vincent umurnya nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Apa beda? Ya, beda. Mungkin dia lebih gede. Saya lebih dibawa dia gitu loh. Iya bos. Iya. Iya kan. Dan cerita lanjut lagi. Mas, ke tahun-tahun berikutnya mas? Ya, tahun-tahun berikutnya akhirnya dari Vincent. Terus saya ke Tomo. Dari Tomo sama Yang Motor. Udah sih itu aja paling. Tiga tim itu aja. Tiga tim. Vincent, Tomo sama Yang Motor. Gitu. Tukan bukanya pas di tiga tim itu apa? Banyak sih mas. Yang nggak bisa saya lupain ya. Bareng Yang Motor sih yang waktu dulu tuh kejadian elef. Yang terbalik di Cikampek. Itu seumur hidup saya, Ya walau-walam ya. Mungkin Allah masih sayang sama saya. Karena pas elef terbalik itu, Posisi saya ketimpa motor. Terus kaki saya penuh benso semua. Kalau orang warga situ nggak nolongin buru-buru ya mungkin saya nggak tahu gitu loh. Ya kan? Karena emang saya bener-bener takut ke siram pensol itu hampir 10 liter lah. Sini saya nih. Dan saya nggak bisa bergerak. Karena kan kalau dulu balap kan kita kan grand mag, Dikasih papan, Kayak triplek gitu, Atasnya kasur kan. Springbed kan. Jadi bisa tidur kayak gitu kan. Ya itulah. Namanya dibilang, Kalau dibilang orang semua pasti pengennya tim gede ya. Gitu loh. Cuma kalau kita balik lagi, Kadang kalau tim gede itu kan, Pasti kadang kita semaunya gitu loh. Kita tahu, Ah tim kita mampu nih, Tim gede-gede gitu loh. Kalau tim kecil atau tim sederhana, Pasti kan kita, Perjuangan kita besar juga gitu loh. Kita harus improve nih gitu loh. Lebih baik. Gimana caranya? Survive ya kan? Gitu loh. Tim kecil bisa nggak bikin, Bikin lebih baik tim gede gitu. Gitu aja sih. Pokoknya, Yang nggak bisa saya lupain itulah. Nah waktu kejadian elep, Itu seumur hidup saya balap, Nggak bakal bisa saya lupain. Karena itu seumur hidup saya, Namanya balap saya baru ngalamin, Crash, Dan bener-bener kejadian kayak gitu. Mas waktu balap? Pulang balap. Pulang balap. Dapat piala? Ya, dapet piala cuma 5. Daftarnya itu 15. Kan saya pemotor 6. Ninja Standard, Ninja Tune Up, Matic 200, Matic 300, Bebek 200, Mio FFA, Sama 155 Matic. Udah. Mas Bebek lagi ke masa lalu, Mas Iwan. Pertama kali itu, Pakai motor apa? Pakai motor Mio. 200 cc. Nah itu, Itu pelajaran mungkin, Menurut saya, Ya mungkin orang-orang sekarang udah gampang ya. Bikin motor instan-instan. Beda sama kalau dulu itu, Kita bener-bener kayak, Bener-bener otodidak. Gitu ya kan? Dan sekarang, Mungkin orang udah instan lah. Kayak kenal bengkel, Kenal bengkel, Cobain, Cobain, Cobain. Jadi bisa. Saya dulu tuh latihannya, Bener-bener, Pengeremannya itu, Sampai kayak kekali gitu mas. Beneran ya? Jadi tuh, Saya bener-bener diuji, Dari trek, Pokoknya lo, Lo ngerem sampai sini nih. Kalau lo ngerem sampai sini, Lo baru gue kasih balap. Akhirnya saya bisa lewatin rentangan itu, Dan Alhamdulillah sih, Sampai saat ini, Ya, Bisa. Boleh dikatakan, Metik 200 lah. Metik 200. Itu pengeremannya bener-bener sampai kekali loh. Kalau kita gak ngerem ngepas, Saya nyemplung. Belajar itu? Belajar itu. Bisa nyemplung? Iya. Gimana nih? Di daerah Pademangan. Dan bisa bawa ninja ini gimana? Itulah yang saya bilang tadi, Motivasi orang ya. Kita pengen,